Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memisahkan Pertanyaan ini berdasarkan ketentuan Arti ketentuan disini misalnya saya ingin mengelompokkan Pertanyaan ini berdasarkan alumi tahun berapa Misalnya saya ingin mengelompokkan alumi tahun 2014 Kemudian melompokkan alumi tahun 2016 Kemudian alumi tahun 2017 dan juga alumi tahun 2018 Dari ini maka yang pertama kita lakukan Itu untuk mengelompokkan lada resa ini Yang pertama kita harus mengelompokkan yang disebut dengan fungsi dari filter Untuk yang menggunakan google speech ini Kita bisa mengelompokkan data kita berdasarkan Tahun tamatan ataupun alumi tahun untuk berapa Itu dengan menggunakan fungsi filter Nah untuk menggunakan fungsi filter ini Ini yaitu kita harus menggunakan Kemudian kita ketik Kemudian kita ketik utuh Kemudian kita ketik bentang Bentang ini ialah nilai keseluruhan dari data yang masih dicampur Ini misalnya ada sampai 16 telah diisi Misalnya kita ingin mengisi data yang dibuka Nanti saya ingin di input ke sini langsung Kita ingin melompokkan juga Jadi misalnya ini kita pilih Misalnya ada 15 orang lagi Berarti kita pilih dari nomor 30 30 ini dia nanti Kita pilih dari ini Ini kita pilih kolomnya Kemudian sampai disini Jangan sampai disini Tapi jangan disini Karena yang paling atas itu ialah namanya Jadi kita tidak perlu untuk membuat Kemudian kita gunakan dana pemisah Yaitu disini menggunakan dana pemisahnya Yaitu disini ada di koma Kita tekan di koma Kemudian selanjutnya yaitu ketentuan Artinya ketentuan ini Yaitu kita ingin mengurutkan berdasarkan apa Jadi disini kita ingin mengurutkan yaitu Berdasarkan sebelumnya dahulu Nah disini Masih tercampur kita pilih Dini tahun sampai berhenti Disini nomor 30 Jadi ini juga kita melayani Jadi nomor 30 sampai ke paling atas Sampai ke paling atas Ini yang sampai 2015 Lalu di daun jangan di blok Disini Kenyan kita pilih Yang ini kita nampilkan yang pertama itu Lebih untuk tempah Jadi karena yang pertama itu yang tadinya Alumi tahun 2015 Seperti kita pilih Sama dengan 2015 Kita tutup burung Kita klik enter Ini dia Jadi dari sini kita ketahui bahwasannya Dari menurutnya ini Kita dapat Alumi tahun 2015 Yaitu ada 3 orang Satu 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 Disini akan kita pilihkan langsung Pada 3 orang Kemudian untuk selanjutnya Yaitu Alumi tahun 2015 Kita bisa copy Dari fungsi Alumi tahun 2015 Untuk copy kita copy Seperti biasa Copy Kemudian kita paste Disini ya di nama lengkap Karena yang pertama ini kita digunakan Yaitu nama lengkap Di paste Karena ini tuh 2016 Jadi kita pilih disini 2016 ya Kita ganti 2015 menjadi 2016 Kita klik enter Jadi perlu diingat disini Misalnya ada masalah nanti Ketika kalian membuat tutorial ini Kalian bisa berpengingat di bawah video ini Nah Ini sudah ditampilkan Tahun Alumi tahun 2016 Nah Kemudian kita 2017 juga seperti itu Kita ganti menjadi 2017 2015 Nah Ketika sudah mengisi ini semua Jadi sekarang kita isi penomorannya Jadi untuk tahun 2018 Ada 5 orang Kemudian 2017 Ini Ini salah ya Di nomor ini Jadi Kita ganti Disini jadi nama lengkap Ini dia Ini dia Jangan menangkap Ternanya jadi nama lengkap Ternya jadi nama lengkap Ternanya memo mungkin ada yang penting nah ketika sudah selesai jadi jika saya ingin menuliskan lagi itu saya saya ingin menangkan saya nomor 14 siapa misalnya 16 Muhammad soal dari misalnya Jakarta misalnya lagi-lagi hai 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 ini tahun tamatan yaitu 2000 tahun 2015-2015 tapi ketika buka kita buka di Aluminium 2015 maka otomatis datanya akan terlihat tadi kita telah isi nomornya sampai 3 ini data yang baru ya yang baru terimput Muhammad kemudian misalnya kita turut lagi misalnya siap karena nomor 17 nah untuk mengetik nomor HP biar ada nol yang pertama yaitu kita ketik tadi dulu tanda titik atas kemudian kita ketik nomor HP jadi ini akan ada nol di depannya nol dating juga 2015 misalnya supaya nampak adanya penambahan kita lihat nah otomatis rahmat akan ada disini jadi dengan mudah kita bisa mengurutkan data yang memiliki banyak sekali perbedaan dengan menggunakan titik kemudian 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 misalnya saya berikan contoh satu lagi misalnya 2004-2006 ya misalnya kita mengetik seperti tadi untuk ketik nomor HP kita pilih 0,7 atas dulu pertama dengan berhubungan dari dan kita pilih tahun 2016 kita lihat di 2015 akan ada penambahan caranya dimana ada penambahan tadi kita telah isi nomor 1-3 kemudian yang baru versi tentu pasti tidak ada nomor jadi yang tidak ada nomor ini adalah data baru input data yang baru di input seperti di tahun 2015 jadi yaitu ada dua orang yang baru di input ratanya sehingga secara otomatis akan membuat data menjadi lebih rapi berdasarkan untuk keadaan seperti alumi dan beberapa ya semoga tutorial ini bermanfaat apabila kalian memiliki masalah kalian bisa berkomentar di bawah video ini kemudian apabila yang ingin ditanyakan tentang hal lainnya juga bisa berkomentar di bawah video ini jangan lupa like video ini dan masih telah menonton video ini sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati